Intro Pengacara Kamarudin Siman Juntak menemukan adanya aliran dana sebesar 200 juta rupiah dari rekening mendiang Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dilansir Tribun Wow.com, uang tersebut dikirim ke rekening rekannya Bripka Riki Rizal alias Bripka RR 4 hari setelah insiden penembakan. Kamarudin menduga pengiriman uang tersebut merupakan perintah dari tersangka utama Irjen Ferdisambo. Sang pengacara mengatakan almarhum dianggap masih bisa bertransaksi meski telah meninggal dunia. Mengetahui fakta ini, Kamarudin beberapa kali telah meminta pemerintah untuk turun tangan bersama tim PPATK. Menurut sumbernya, uang tersebut merupakan bagian dari dana taktis yang diduga berasal dari praktik mafia. Ia membeberkan bahwa sebelum dieksekusi, baik laptop, ponsel, bahkan pin rekening Brigadir J telah dikuasai oleh FS. Oleh karena itulah bisa dilakukan pengaliran dana 200 juta rupiah setelah Brigadir J meninggal dunia. Bersama timnya, Kamarudin mendatangi kantor kepolisian untuk bertemu Bares Krim dan Dirti Pidu. Disitulah ia mendapat konfirmasi bahwa memang ada aliran dana tersebut dan fakta ini telah diketahui oleh polisi. Diketahui sampai saat ini masih belum dibuka oleh pihak kepolisian apa motif sebenarnya mantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Yani Nofrian Syahuta Barat alias Brigadir J. Meskipun motif masih misteri, pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjunta menyebutkan kliennya dibunuh karena diduga telah membocorkan rahasia Irjen Verdi Sambo kepada istri sang jendral, Yani Putri Chandrawati. Kamarudin juga menyertakan motif lain bahwa para ajudan Irjen Verdi Sambo lainnya diduga iri dan dengki terhadap Brigadir J yang menjadi orang kesayangan dan kepercayaan sang jendral. Kamarudin menjelaskan Irjen Verdi Sambo dan istrinya diduga sempat bertengkar sebelum pembunuhan terjadi. Pertengkaran ini disebutkan oleh Kamarudin terjadi karena Brigadir J membongkar rahasia Irjen Verdi Sambo kepada PC. Aliran dana tersebut tentunya masih menjadi misteri karena dikirim setelah Brigadir J meninggal dunia. Sang pengacara pun sudah beritikat baik untuk melaporkan hal tersebut. Kira-kira uang apa yang dikirimkan tersebut dan untuk apa? Komen di bawah ya netizen! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!